Ujian Tokutegino Selamat buat teman-teman yang udah lulus Tetapi pertanyaan muncul ketika teman-teman itu udah selesai ujian bidang building cleaning Udah lulus terus pengen apply sertifikat Ternyata sertifikatnya nggak bisa di apply Nah jadi bagaimana sih cara untuk meng-apply atau untuk mengajukan sertifikat bidang building cleaning ini Nah jadi buat teman-teman yang pengen tahu dan penasaran silahkan nonton video ini sampai habis Nah buat teman-teman yang udah lulus ujian bidang building cleaning ya Terus pengen mengajukan sertifikat kelulusannya Itu teman-teman nggak bisa langsung mengajukan begitu aja ya Nggak sama seperti ujian di Prometric yang sertifikatnya itu langsung keluar ya Atau ujian di OTAF yang sertifikatnya itu bisa langsung di download ya Itu sangat berbeda sekali Nah untuk ujian bidang building cleaning ini sama seperti ujian hotel ya Ketika teman-teman itu ingin mengajukan sertifikat kelulusan Teman-teman harus lulus mensetsu dulu Nah jadi teman-teman cari perusahaan dulu ya Cari perusahaan nih Misalnya teman-teman cari perusahaan bidang-bidang cleaning Baik itu cari perusahaan sendiri atau perusahaan melalui TSK ya Nah setelah teman-teman itu mencari perusahaan dan udah dapat ya perusahaan bidang cleaning Terus teman-teman mensetsu nih Nah setelah teman-teman mensetsu ini Terus udah dinyatakan lulus Oh ternyata oke dapat kerjaan di bidang cleaning Nah di saat itulah teman-teman akan menerima misalnya naite atau kontrak ya Kontrak kerja Nah nanti setelah teman-teman itu lulus Nanti perusahaan baru akan membantu teman-teman untuk meng-apply sertifikat cleaning ini Nah kalau seandainya teman-teman melalui TSK Itu biasanya TSK yang akan bantu teman-teman untuk apply sertifikat cleaning ini ya Jadi nanti TSK nya yang mengarahkan perusahaan Bagaimana sih cara untuk meng-apply sertifikat cleaning ini Nah hal seperti itu sebenarnya udah terjadi ya pada teman gue ya Yang waktu itu sempat gue kenalin untuk matching job cleaning Waktu itu mereka dia udah lulus ujian bidang cleaning Tetapi kan masih belum punya sertifikat tuh Jadi ketika gue waktu itu ngenalin ke TSK Dan TSK nya yang membantu untuk apply sertifikat cleaning Dan akhirnya sertifikat cleaning nya itu udah keluar ya Nah jadi buat teman-teman yang sekarang pengen apply sertifikat cleaning Teman-teman cari perusahaan dulu Mensetsu dulu setelah lulus nanti baru di-apply sertifikatnya Nanti sertifikat itu akan keluar dalam bentuk fisik ya Jadi itu akan di Dikirimkan langsung oleh pihak Itu GBME ya yang mengurus bidang bidang cleaning Dan hal itu juga sama ya seperti pihak hotel juga seperti itu ya Ujian hotel, sertifikat hotel Jadi ketika teman-teman itu punya lulus Harus cari kerjaan dulu Sudah dapat perusahaan mensetsu Baru bisa di-apply ya seperti itu Nah jadi kalau seandainya teman-teman gak dapat pekerjaan di bidang cleaning Jadi teman-teman gak akan bisa dapat sertifikatnya Karena itu harus di-apply melalui perantara perusahaan ya Dengan pihak GBME dengan data-data yang teman berikan ke perusahaan Seperti itu Dan untuk meng-apply sertifikatnya memang agak sedikit mahal ya Baik di Indonesia dan di Jepang itu memang agak sedikit mahal Nah jadi tetapi untuk prosedurnya memang seperti itu Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih Wah ternyata sertifikatnya gak dapat nih Bukan gak dapat ya Tetapi belum diajukan Dan proses pengajuannya ya seperti gue sampaikan tadi Jadi seperti itu ya Jadi buat teman-teman yang masih bingung Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya Tentang meng-apply sertifikat cleaning Nah jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis Dan kalau seandainya teman punya pertanyaan Silahkan tulis di komen dan sampai ketemu di video berikutnya KAK